Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Saat ini tercatat 89.611 jiwa warga Merangin masuk dalam kategori biskit. Berdasarkan data dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Merangin, angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan di tahun 2019. Saat ini tercatat jumlah masyarakat miskin di Merangin mencapai 89.611 jiwa. Jumlah ini meningkat tipis sekira 0,7 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 88.935 jiwa atau bertambah 676 orang. Selain itu, jumlah rumah tangga yang masuk kategori miskin tahun ini juga bertambah 79 kepala keluarga. Dari 24.603 menjadi 24.682 kepala keluarga. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Merangin, Junaidi mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Merangin meningkat. Salah satunya, harga hasil perkebunan karet dan kelapa sawit yang anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun saat ini sudah banyak warga Merangin yang beralih profesi, namun Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meyakini, angka kemiskinan di Kabupaten Merangin sulit untuk dipulihkan. Untuk tahun 2019 ini, jumlah data terpadu kejahatan sosial ini adalah 89.611 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 itu adalah 88.955. Terima kasih telah menonton!